Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari jumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Muda Antepi Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru menegangkan serta bikin baper dibuatnya Dimana disini terlihat kalau David ini mendatangi rumah Tuhan Muda Abimana Untuk memberikan keterangan kepada Abimana Kalau ia sudah tahu tentang semua kejahatannya Anita terhadap Ananda atau si Alia Namun sesampainya di rumah Tuhan Muda Abimana David ini bertemu dengan Kinanti Lalu David menceritakan kepada Kinanti tentang semua Yang ia ketahui masalah Amanda atau Alia ini Dan ia ingin memberitahukan hal ini kepada Tuhan Muda Abimana Namun disini Kinanti melarang David untuk memberitahukannya kepada Tuhan Muda Abimana Yang saat ini Kinanti mengatakan kepada David agar mereka mencari waktu yang tepat dulu Untuk memberitahukan hal ini kepada Tuhan Muda Abimana Hal ini Kinanti lakukan agar ia tidak dipermasalahkan oleh Anita Malum saja Anita sudah mengancam Kinanti Jika Kinanti ini memberitahukan masalah kejahatannya kepada Tuhan Muda Abimana Ia akan mencelakai keluarganya Kinanti Tentu saja disini Kinanti merasa sangat takut Jika keluarganya nanti akan dicelakai oleh Anita Ia sangat tahu jika Anita ini sangatlah jahat kepada orang lain Kinanti sanggup membunuh jika ia ingin menyingkirkan orang tersebut Namun hal ini membuat David pun menjadi berpikir Apa sebenarnya yang telah terjadi yang sebenarnya kata David di dalam hati ia merenung Karena disini Amanda melarang dirinya untuk memberitahukan kepada Tuhan Muda Abimana Begitu juga setelah sampai di rumah Tuhan Abimana Kinanti juga melarang agar ia memberitahukannya kepada Tuhan Muda Abimana Lalu disini David akan menyelidiki kebenarannya apa yang sedang terjadi Yang sebenarnya karena mereka berdua ini melarang dirinya untuk memberitahukan kebenarannya kepada Tuhan Muda Abimana Dimana saat ini Kinanti berusaha menutupi kegalauan hatinya dengan mengajak Tuhan Muda Abimana ini untuk berdansa di tengah hari Tentu saja disini Tuhan Muda Abimana ini agak merasa ogah-ogahan ketika Kinanti ini mengajak Tuhan Muda Abimana berdansa di tengah hari Kemudian di scene berikutnya karena Tuhan Muda Abimana ini sangat khawatir jika Kinanti ini lari lagi dari rumahnya Karena ia menanyakan kepada Kinanti apa penyebab Kinanti sudah berubah namun Kinanti tidak mau menjawab pertanyaan Tuhan Muda Abimana Maklum saja ia sudah diancam oleh Anita Ketika akan ke kantor mereka pun berangkat bersama-sama Meski di kantornya Tuhan Muda Abimana Kinanti ini hanya sebagai pembawa rantangnya Tuhan Muda Abimana Karena Kinanti tidak diberikan pekerjaan oleh Tuhan Muda Abimana Tentunya disini terlihat kebahagiaan Kinanti dan Tuhan Muda Abimana Disini terlihatlah Kinanti yang senyum sumringa kepada Tuhan Muda Abimana Begitu juga dengan Tuhan Muda Abimana ini sangat senang ia bisa bersama dengan Kinanti di setiap saat Ia ingin mengajak Kinanti ini tetap berada di sampingnya Ia takut jika terulang lagi kejadian Kinanti ini minggat tanpa pamit lagi kepada dirinya yang membuat semua orang menjadi panik sehingga Kinanti mengalami kecelakaan Dan sampai di kantor terlihat disini kebahagiaannya Tuhan Muda Abimana Ia terlihat sangat bahagia dan tersenyum tertawa lebar menyaksikan sang istrinya yang berada selalu di sampingnya saat ini Sementara David kini berusaha untuk menenangkan Amanda yang ingin bunuh diri Ia lalu mengajak Amanda ini ke suatu tempat yang indah dimana disini terlihat pemandangan sunset pada sore hari David pun mendorong kursi rodanya Amanda Ia melihatkan kepada Amanda betapa indahnya alam ini Amanda yang diajak oleh David ini pun sangat terkesan dengan keromantisan yang David berikan kepada Amanda Meski saat ini Amanda atau Alia ini belum bisa menerima cintanya David Namun saat ini Amanda sudah mulai merasakan kebahagiaannya ketika David mengajak dirinya Kemungkinan ini nantinya jika Tuhan Muda Abimana sudah tahu tentang Alia atau Amanda ini Dan Tuhan Muda Abimana akan memiliki nanti tentunya Karena perasaan Alia nanti tidak akan begitu hancur Karena saat ini Alia sudah bersama dengan David Itu pikiran David kepada Alia Dan David disini juga tidak main-main Ia sudah mulai melabuhkan hatinya kepada Amanda atau si Alia ini Menurut Mimin ini adalah hal yang bagus ya guys Karena David juga adalah orang baik dan begitu juga dengan Amanda atau si Alia ini Sebenarnya adalah orang yang baik Namun karena ia dulu dicelakai oleh Anita kakaknya Tuhan Muda Abimana Sehingga terlihat seperti orang jahat saat ini Padahal dalam diri sebenarnya Alia ini ingin mempertahankan cintanya Namun ini akan gagal sia-sia karena saat ini Tuhan Muda Abimana sudah memiliki seorang istri Yaitu Kinanti Sementara itu juga terlihat di tempat yang berbeda Si Anita yang jahat ini bersama dengan Reno anaknya ini Ia tengah merencanakan sesuatu yang lebih membahayakan lagi Karena mereka tidak menemui Amanda atau Alia ini di rumah sakit Padahal mereka sudah mencari keberadaan Amanda atau Lelia Namun mereka berdua tidak menemukannya Mereka akan mencari Alia dan melenyapkan Alia Agar Alia ini bisa tutup mulut untuk selamanya Supaya tidak memberitahukan kepada Tuhan Muda Abimana Sedangkan Kinanti sedang mereka ancam agar tidak memberitahukan kepada Tuhan Muda Abimana Melalui kalau keluarganya ini akan menjadi sasaran dari kejahatan mereka Jika Kinanti nanti sampai buka mulut Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Mimin Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita Yaitu termaksa menikahi Tuhan Mudaan TV Dan jangan lupa saksikan di setiap jam 5 sore Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!